Perpustakaan Nasional mencatat, Indonesia kekurangan sekitar 400 ribu pustakawan, baik di perpustakaan umum dan khusus, sekolah negeri dan swasta, maupun perguruan tinggi. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah membuka rekrutmen pustakawan, guna membangun perpustakaan berakreditasi, membantu kegiatan belajar, dan meningkatkan literasi siswa. Dalam tinjauan langsung ke Bantul Yogyakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mengapresiasi SMP Negeri 1 Bantul, yang tidak hanya berprestasi di bedang sains dan seni, tetapi juga fokus pada pengembangan perpustakaannya. Namun, ia menyayangkan kurangnya tenaga pustakawan di sekolah tersebut. Untuk itu, Zainuddin mendorong pemerintah merekrut pustakawan menjadi ASN dan P3K untuk meningkatkan literasi nasional. Lagi-lagi persoalannya di pustakawannya, yang punya hanya tenaga pustaka, bukan pustakawan. Dan kita akan dorong Menteri Pendidikan untuk mengangkat bukan hanya guru honorer menjadi tenaga pendidik, tetapi juga diangkat menjadi ASN, P3K, menjadi pustakawan, untuk mendukung semangat yang dimiliki seperti yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Bantul. Lebih lanjut, Sekretaris Ditjen Paut, Dik Dasmen Kemendik Butristek, Praptono mengatakan, setelah mekanisme pengangkatan guru honorer menjadi ASN dan P3K Rampung, pemerintah akan mengadakan rekrutmen tenaga pendidik dan pustakawan. Benar-benar dibantu terkait dengan rekrutmen ASN di Gantung untuk guru itu sudah selesai, sehingga nanti kebutuhan untuk yang tenaga itu baru bisa mengajukan informasinya. Dari Bantul, Yogyakarta, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan.